Panglima TNI Jenderal Adika Perkasa melakukan pertemuan dengan Laksamana Yudho Margono. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas rencana pemindahan Komando Armada I. Panglima TNI Jenderal Adika Perkasa menerima kehadiran Kepala Staff TNI Angkatan Laut Laksamana Yudho Margono. Pertemuan ini membahas terkait rencana pemindahan Komando Armada I ke wilayah Tanjung Urban Provinsi Kepulauan Riau. Adika dalam siaran resmi Youtube miliknya mengatakan, relokasi personal TNI Angkatan Laut adalah solusi untuk meminimalisasi prajurit yang tidak mendapatkan tugas. Ia pun mempersilahkan untuk menindaklanjuti terkait Komando Armada I ke Tanjung Urban. Menurut Adika, ketika saat pemindahan nanti masih ada kekurangan yang terjadi pada prosesnya, maka hal itu tidak menjadi masalah. Kekurangan-kekurangan tersebut menurut dia ke depan akan dibenahi. Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana TNI Yudho Margono menemui panglima TNI Jenderal Adika Perkasa dalam rangka menyampaikan rencana relokasi prajurit TNI Angkatan Laut Komando Armada I yang saat ini berada di Gunung Sahari Jakarta ke Tanjung Urban. Pemindahan dan relokasi prajurit TNI Angkatan Laut ke wilayah Barat Indonesia itu dilakukan juga untuk mewaspadai kondisi kerawanan Laut Cina Selatan saat ini. Ia mengatakan pihaknya ada rencana untuk memindahkan Komando Armada I ke wilayah Tanjung Urban. Hal itu pun masih disurvey terlebih dahulu. Lebih lanjut, Yudho mengatakan dengan adanya kerawanan di Laut Cina Selatan, lebih bagus Komando Armada I dikisar penempatannya ke wilayah Barat Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!